Kebakaran terjadi Jalan Bangka Sembilan Pela, Mampang, Jakarta Selatan. Api membakar bengkel, toko sembako, dan rumah makan. Sepeda motor yang terparkir ludas terbakar. Peristiwa kebakaran mengejutkan warga sekitar. Petugas pemadam yang tiba di lokasi memadamkan api. Pemadaman terus diupayakan agar api tidak merembet kebangunan lain. Satu orang bernama Angga, penghuni bengkel motor, mengalami luka bakar. Korban dibawa ke puskesmas kecamatan Mampang. Api diduga berasal dari bengkel yang sedang memperbaiki sepeda motor. Dari bengkel, jadi jual bengkel yang takar, ada motor yang diperbaiki. Nipet ke motor, nah dia bukan berusaha padamin motornya, tapi malah dia lari. Api berhasil dipadamkan setelah satu jam upaya pemadaman oleh 10 unit mobil damkar. Ada tiga kios dan tujuh rumah petak yang ludas terbakar di Jalan Bangka Sembilan Mampang. Sejumlah barang yang tak bisa diselamatkan hangus. Dua orang tewas dalam peristiwa kebakaran. Korban, yakni pemilik bengkel dan anak yang bernama Muhyiddin dan Mawar, ditemukan tewas di lokasi kejadian. Saat kebakaran diduga, kedua korban tengah tertidur. Tidik api berasal dari bengkel, bengkel milik almarhum Bapak Wahyiddin. Setelah itu menjalar, merembet ke tujuh petak rumah yang ada di belakangnya. Jadi sampai tujuh petak rumah, kami sudah mengupayakan dan akhirnya api dapat dipadamkan. Jadi ada dua orang korban dan Alhamdulillah sudah dievakuasi korban tersebut. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit Krampecati untuk diatopsi. Warga dikejutkan dengan adanya sebuah mobil menabrak warung di Jalan Gubernur Sewaka Kecamatan Mangkubumi, Tasik Malaya. Bagian depan mobil hancur setelah menabrak mobil milik Njang yang berada di pinggir jalan. Sejumlah anggota polsek Mangkubumi dan petugas laka lantas polres Tasik Malaya olah tempat kejadian. Polisi menemukan dua botol bekas miras dalam mobil. Botol minuman dan sejumlah barang lainnya diamankan petugas polsek Mangkubumi. Peristiwa ini bermula saat mobil yang dikemudikan Rizka, warga Cilolohan Kecamatan Tawang, Tasik Malaya, melaju dari arah Linggar Jaya menuju Kawalu. Pengemudi didamping kekasihnya saat berkendara. Menurut saksi mata, sejoli dalam mobil rebutan setir hingga akhirnya menabrak warung. Pengemudi didamping kekasihnya saat berkendara. Saat kejadian, istri dan anak pemilik warung ada di dalam. Akibatnya, anak pemilik warung terluka di kepala dan dirawat di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasik Malaya. Siapa? Di sini saya. Sama? Sama anak saya. Terus lagi ngapain? Lagi tidur. Terus kemudian? Saya lagi keluar. Kemudian datang mobil ini yang oleng di sini. Nabrak? Nabrak. Ada yang luka? Ada anak saya ini, kepalanya. Pasca kecelakaan, pengemudi mobil Rizka dan kekasihnya Mayang mendapat perawatan di IGDRS UD Dr. Soekarjo, Kota Tasik Malaya. Sebelumnya, sejoli ini sempat bertengkar dalam mobil dan rebutan setir hingga akhirnya menabrak warung. Polisi akan tes urin keduanya untuk memastikan kondisi mereka. Kasus kecelakaan diselidiki jajaran unit lakal lantas Polres, Tasik Malaya, Kota. Bermodus beri ilmu silat seorang guru honorer tega mencabuli dua murid pencak silatnya di Pandeglang, Banten. Pelaku mencabuli muridnya dan berdalih hendak memasukkan ilmu ke dalam tubuh korban. Pemirsa selain kasus pencabulan, selama satu jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafa Adi Suryo. Pemirsa, kita awali realita hari ini dengan informasi terkait pembunuh. Seorang imam masjid di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tewas dianiaya pemuda saat hendak menunaikan sholat subuh. Korban ditemukan kritis bersimbah darah di teras masjid dan meninggal saat dirawat di rumah sakit. Inilah rekaman CCTV saat seorang pemuda berdebat dengan pria lanjut usia bernama Yusuf Katubu di depan Masjid Al-Ikwan, Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pemuda tersebut tiba-tiba menganiaya Yusuf yang juga imam masjid di teras masjid menggunakan tangan kosong dan batu hingga bersimbah darah. Korban yang ditemukan warga sempat larikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong karena luka di kepala. Saat kejadian situasi Masjid Al-Ikwan masih sepi karena baru akan masuk waktu sholat subuh dan korban merupakan imam di masjid tersebut. Dari hasil penyelidikan dan bukti rekaman CCTV, Polres Luwu akhirnya menangkap pelaku berinisial AN 22 tahun. Kabar tertangkapnya pelaku membuat warga dan kerabat korban berdatangan ke Mapolres Luwu untuk memastikan dan melihat langsung pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tegam menganiaya korban lantaran marah, ditegur saat mengendarai motor. Pelaku mengejar korban yang jalan kaki di jalan raya hingga akhirnya dianiaya di teras masjid. Nanti apakah ini apa namanya pembunuhan berencana ataupun memang murni pembunuhan biasa. Jadi kita lihat penerapan pasalnya nanti akan kita sesuaikan dengan hasil pengambahan. Untuk keamanan, polisi tidak menampilkan pelaku di hadapan media untuk mencegah adanya serangan balasan dari keluarga dan warga yang emosi dengan perbuatan pelaku. Jasad korban sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Di Batam, Kepulauan Riau, seorang ustad yang sedang berceramah di hadapan jemaah masjid diserang orang tidak dikenal September 2021 lalu. Dalam aksinya yang viral di media sosial, pelaku yang diduga orang dengan gangguan jiwa itu mengaku kesal dan terganggu dengan suara dari masjid. Inilah detik-detik saat ustad Abu Syahid Chaniago yang sedang berceramah diserang seorang pria di Masjid Baitul Syukur, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Penyerangan ini sontak membuat jemaah yang mayoritas wanita kaget hingga histeris. Pelaku yang diketahui bernama Herman Syah langsung ditanggap sejumlah jemaah pria dan sempat nyakimi jemaah yang kesal. Polisi mendapat laporan langsung mengevakuasi pelaku ke Polresta Barelang. Saat ditanya, warga rumah liar Batu Ampar ini memberikan keterangan yang tidak jelas dan mengaku terganggu dengan suara ceramah dari masjid. Seorang laki-laki menyerang ustad yang sedang ceramah di masjid dan kami amalkan setelah ada laporan. Kondisi ustad seperti apa, Pak? Ustaz penyerangan? Kalau ustadnya tidak apa, Pak? Maksudnya luka dan sebagiannya tidak ada. Karena tersangkap pun tidak membawa senjata tajam dengan masjid. Saya mukul duluan. Pak mukul duluan. Kenapa bisa Pak mukul dia? Namanya hidup, macam-macam itu. Ada ini, ada itu, ada itu, ada itu, ada itu. Usai pemeriksaan awal, pelaku juga digelandang polisi ke tempat tinggalnya yang merupakan bangunan kosong. Polisi tidak menemukan barang yang mencurigakan dan hanya mendapati alat dur pelaku dan sampah berserakan di lokasi. Polisi akan memeriksa kejiwaan dengan mendatangkan sekiater karena diduga pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa. Sementara itu, Ustaz Abu Syahid Can Yagut telah membuat laporan ke Polresta Barelang. Dirinya mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihat pelaku sebelumnya. Tiba-tiba datang, langsung menyerang. Selanjutnya seperti apa ini, Pak? Selanjutnya, ya kita ini ke polisian, kita ikuti prosedurnya dan kita masih minta keterangan. Pak Ustaz bikin laporan ke polisian atau bagaimana? Ya, sekarang dalam proses kita bikin laporan karena tempat kita mungkin di dunia ini, ya inilah wadah hukum kita. Kita minta keadilan. Kemudian besok-besok tak terulang lagi pada guru-guru kita, Ustaz kita yang lain. Akibat penyerangan itu, Ustaz Abu Syahid Can Yagut terluka memar di kepala dan rahang. Kenjadian ini juga membuat dirinya trauma hingga merasa butuh perlindungan. Masih pada September tahun lalu, suara Ustaz di Tangerang, Banten tewas ditembak. Usai sholat maghrib di masjid dekat rumahnya. Satu dari tiga pelaku yang ditangkap mengaku dirinya sakit hati, lantaran istrinya pernah dicabuli korban. Tiga pelaku penembakan seorang Ustaz yang membuka pengobatan alternatif di Tangerang, Banten ditangkap tim gabungan di Treskrimumpolda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota. Satu orang berinisial M merupakan inisiator, sementara dua tersangka berinisial K dan S merupakan eksekutor dan joki yang ketika ditangkap di wilayah serang berencana kabur ke Sumatera. Polisi masih mengejar satu orang berinisial Y yang menjadi penghubung inisiator dan eksekutor. Dari hasil pemeriksaan, tersangka otak pembunuhan sakit hati karena korban pernah mencabuli istrinya. Masang susuk pada saat itu, tetapi yang terjadi adalah korban distubui. Dari mana tahunya, karena memang ada SMS yang sempat bocor kepada si tersangka M ini, itu kejadian tahun 2010. Diketahui sekitar dua tahun yang lalu. Korban Ustaz Alik tewas ditembak usai salat magrib berjamaah di masjid pada 18 September lalu dekat rumahnya di Kunci Rantang Rang. Korban dikenal juga berprofesi sebagai tabib pengobatan alternatif. Rumah seorang pendeta di Makassar, Sulawesi Selatan dilempari bom Molotov. Hanya tiga jam usai kejadian, pelaku pelemparan ditangkap dan mengaku sakit hati karena dipecat korban. Kurang dari tiga jam usai kejadian, polisi meringkus pelaku pelemparan bom Molotov di rumah seorang pendeta di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumahnya yang tidak jauh dari rumah korban. Geraldus, usia 37 tahun, mengaku tidak terima karena dipecat oleh korban dari gereja tempat ia bekerja. Ia pun membuat sendiri bom Molotov yang ia gunakan. Polisi juga menyita barang bukti botol berisi bensin, lakban, serta motor pelaku dan juga motor korban. Pelaku dibawa ke Polsek Tamalandrea. Untuk motif dari pelaku ini saat kami interogasi, pelaku menjelaskan bahwa pelaku merasa sakit hati karena sudah dipitnah dan dipecat dari pekerjaannya oleh korban. Ada berapa pelaku yang teridentifikasi? Untuk pelaku sampai saat ini hanya satu orang yang kami telah identifikasi. Sebelumnya pada minggu dini hari rumah pendeta Lukas Dayung di Komplek Koilam, Tamalandrea, tiba-tiba dilempari bom Molotov. Bom mengenai sebuah motor yang tengah terparkir. Jadi saya tidur, pas ada letupan-letupan, apa ini? Saya langsung bangun, saya lihat, wih, kenapa ada api menyala di sini? Ibu datang lihat, wah, ada api di sini menyala. Ternyata, karena ditahu dari mana sumbernya ini api, diperiksa. Tinggal sepulit yang terbakar, dilihat, oh ternyata habis metu botol di situ, terbakar. Agustus lalu, seorang imam masjid di Labuhan Batu, Sumatera Utara ditikam tetangganya, usai memakamkan salah seorang warga. Diduga pelaku sakit hati dengan perkataan anak korban yang mengatakan dirinya 4 bulan tidak sholat di masjid. Maruzuki Harahap mendapat perawatan di RSUD Rantau, Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara akibat luka tusukan di dada kirinya. Korban dianiaya pemuda tetangganya usai melakukan pemakaman salah seorang warga di Kelurahan Si Oldengan, Kecamatan Rantau Selatan. Diduga pelaku sakit hati dengan perkataan anak korban yang mengatakan dirinya 4 bulan tidak sholat di masjid. Pelaku dikenal sama keluarga, dekat, termasuk tetangga kita juga di lingkungan itu. Atau selama ini ada cekcok atau gimana, Pak? Sejauh ini pelaku sama ayah saya tidak ada masalah cekcok apa. Terkait masalah pribadi ataupun apa, tidak ada. Tidak ada masalah. Sementara itu, pelaku langsung dikejar dan diamankan sesaat setelah penikaman. Dan dibawa ke Mapolres, Labuhan Batu. Pemirsa seorang guru ngaji di Bangka Kepulauan Bangka Belitung tewas mengenaskan. Usai dianiaya orang tak dikenal di kediamannya Juli lalu. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Puluhan warga mendatangi rumah jauh hari seorang guru ngaji yang tewas mengenaskan di rumahnya. Korban yang mengalami beberapa luka di kepala dan tangan ini meninggal dunia setelah dianiaya orang tak dikenal di rumahnya sendiri. Menurut tetangga korban, peristiwa terjadi sekitar pukul 2 siang saat kejadian kondisi di sekitar rumah korban sepi. Namun tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong hingga memancing warga lain mendatangi rumah korban. Korban ditemukan warga tak bernyawa sementara pelaku tidak ada di lokasi. Dari banyak omongan tadi yang ada di sekitar katanya korban ini dibacok. Untuk tersangka sendiri diketahui tidak? Belum ada diketahui karena tidak tahu siapa yang tersangka membacok. Warga menambahkan korban dikenal sebagai guru ngaji yang ramah dan tidak memiliki masalah dengan warga sekitar. Dua pelaku penipuan dengan modus sebagai dukun pengganda uang ditangkap Polres Indragiri Hulu Riau. Selengkapnya, sesaat lagi tetaplah bersama Realita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.